Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami, hebat di dapur. Sempurna. Sekarang, pergi dan siapkan makanan bajak laut yang enak yang kalian bisa. Kalau tidak... Ayo, naikkan jangkar. Ada harta karun menanti kita. Apa yang terjadi? Jangan bilang mereka ikut pergi juga. Bapak, kau nyanyi. Yo, ho, ho. Harta karun kami datang. Yo, ho, ho. Harta karun kami datang. Kami bajak laut kuat kena kami mendayung. Teruslah, kerjamu bagus. Jangan melambat. Sedikit lagi, satu kayuhan penuh. Aku bohong lihat daratan bagaimana ini. Bajak laut jahat membawa teman kodok dan jelek. Ini jadi rumit. Kita harus mengikuti mereka. Kita tidak punya peta. Kita tidak tahu ke mana mereka pergi. Mereka menuju ke barat. Tapi ada banyak pulau di arah sana. Pergi ke barat, tempat matahari terbenam. Nanananana. Nanananana. Lagu apa itu, Susie? Gilbert mengingatkanku pada lagu bajak laut spesial yang biasa ayahku nyanyikan untukku saat aku masih kecil. Tapi aku sudah lupa sebagian besar. Cobalah mengingatnya, Susie. Itu bisa membantu kita. Aku rasa aku ingat. Aku bercanda. Baiklah, sekarang aku ingat. Pergi ke barat, tempat matahari terbenam. Pegang gemudi dan pedang dari bajamu. Mencari harta spesial di Bukit Putih. Hidup bajak laut. Itu keren. Itu dia. Bukit Putih di arah barat. Cuma ada satu pulau yang memilikinya. Pulau Naga Kuning. Bagus, Gilbert. Baik, ayo mulai bekerja, teman. Kita harus menyusul bajak laut itu. Tapi, rencana ini tidak akan berfungsi. Layarnya terlalu besar. Bagian tubuhnya terlalu rata. Dan kuasnya salah. Susie, apa kau tahu kapal seperti apa? Iya, tentu saja. Aku banyak laut. Benar, sebab kau tahu? Ini bukanlah kapal. Pulau Naga Kuning. Kenapa disebut Pulau Naga Kuning, Kapten? Sebab menurut agenda, malet. Pulau ini dijangka oleh Naga Kuning. Jahan. Kuning? Pencuri! Ada pencuri! Pencuri! Apa-apaan ini? Kau mencoba mencuri juz sarden kami? Aku butuh sedikit saja. Beberapa tetes untuk melengkap bumbunya. Oke, oke. Tidak perlu marah-marah begitu. Akan kami buatkan juz sarden untuk kalian. Apa resepnya? Dengar, juz sarden masih misteri. Tidak ada yang tahu resepnya. Paham? Paham. Bisa tutup mulutmu, sebab aku bisa mencium bau makan siamu tiga minggu lalu. Kapten! Garang! Harusnya kau beritahu selalu menahapkan. Kembali ke posisi kalian. Ayo! Satu-satunya cara melewatinya. Di sana. Gobi! Lulus menuju pesisir. Buka layar utama. Ini rencananya. Patricia, kau urus peta susi. Kami akan memutari kapal, menyergap bajak laut itu, dan menyelamatkan teman kita. Semoga beruntung. Terima kasih. Hei, petaku. Cannonball, rebut petaku. Kawan bulu? Siap untuk terbang? Apa? Apa sih yang bisa melihat apa-apa? Ayo, kesinikan. Kau menghapus petaku. Kau harus menggantinya. Patricia. Kalian memanggilnya Patricia, jadi kalian mengenalnya. Apa kalian anggota tim C-Plan? Bukan, bukan. Kami bilang Patricia, karena dalam bahasa asal kami, Patricia artinya, astaga. Ya, ya, ya. Dia benar. Oh, Patricia. Keluar itu menghapus petanya. Patricia dan Patricia lagi. Sebelah sana, lihat, naga kuning. Jauhkan diri kalian dari amarah naga kuning. Tidak ada yang boleh mendekati pulau ini. Pergi dari sini. Pergi! Naga kecil itu tidak akan menghentikan kita menyelamatkan teman-teman kita di sana. Ayo, pergi. Lagipula, ada putri situ waji bersama kita. Semuanya baik-baik saja. Iya, kan, Susie? Kecapu bendarat. Sebenarnya, Junior, aku mau mengaku sesuatu. Aku itu bukan... Bendarat, bansai! Menolong hutan dan baca klon Susie dan teberaksin. Susie! Susie! Hah? Kau mengenalnya? Iya! Si pelamuk alih pertengangan. Waktunya kita pergi. Gobi, jalan! Susie! Hah, Yus!